Intro Seorang pemuda yang mencuri handphone terekam CCTV pengawas. Kejadian pencuri hape ini terjadi di jalan Imam Bonjol, Kisaran. Dari rekaman CCTV, pelaku terlihat langsung mengambil handphone milik Yuni, seorang penjual masker. Yuni yang saat itu sedang meladani pembeli masker langsung terkejut melihat hape miliknya sudah tidak ada. Kejadian ini pun langsung dilaporkan Yuni ke Polsekota, Kisaran. Dan tim reskrim Polsekota bergerak cepat langsung mengamankan pelaku. Pelaku yang diamankan bernama Budi, 24 tahun warga Kisaran. Selain mengamankan dua pelaku, petugas juga mengamankan handphone sebagai barang bukti. Kini pelaku harus ditahan di balik juruji besi Polsekota, Kisaran. Pada saat itu kami menemukan petunjuk pertama itu dari CCTV. Nah dari CCTV itulah kami melihat cerita-cerita si pelaku. Kami kembangkan di lapangan, lalu informen-informen yang kami kembangkan, dapat informasi keberadaan si pelaku ini sedang bermain game. Jadi hape ini sudah digadakan dengan harga Rp. 300.000 untuk modal bermain game. Dari Asahan Sumatera Utara, Yudipane melaporkan.